Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin Baiklah, disini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem URI Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apotekar Mira Febrina Master Science yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada pagi hari ini Selanjutnya, disini kami akan memperkenalkan nama kelompok 5 yaitu ada Salsabila, saya sendiri, Diradat Puja, Putri Dewica, Ramadini Fitri, Nisa Novolianti, Estirah Matiyah, dan Syairah Frani Baiklah, penjelasan yang pertama yang dijelaskan oleh Salsabila yaitu saya sendiri Baiklah, saya Salsabila akan menjelaskan tentang Sistem URI Nah, sebelumnya, urin adalah limbah cair yang terdiri dari air, garam, dan zat metabolisme tubuh seperti urea dan asam uran Agar proses berkemia atau buang air kecil ini berlangsung normal semua bagian dalam Sistem URI perlu bekerja dengan baik Nah, organ-organ yang tergolongan Sistem URI yaitu ada ginjal Ginjal tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang Masing-masing ginjal ini memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah Selanjutnya ada ureter Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau lak tabung Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih Selanjutnya yaitu ada kandung kemih Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin akan timbul dorongan untuk buang air kecil tersebut Maka kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml Selanjutnya yaitu ada ureter Ureter ini atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina Ureter pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm Sedangkan ureter pada wanita hanya sekitar 4 cm saja Nah pada bagian antara kandung kemih ini dan ureter terdapat cincin otot atau spekter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor Infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih merupakan penyakit yang paling umum terjadi di masyarakat dan merupakan infeksi yang paling sering terjadi pada anak-anak dan paling sering terjadi akibat flora usus yaitu esteriakoli Infeksi saluran kemih terdiri dari infeksi saluran kemih bagian atas dan bawah Infeksi saluran kemih bagian atas yaitu ada Piheloneferitis merupakan peradangan pada ginjal dengan gejala demang, nyeri bagian pinggang, mual dan muntah Infeksi saluran kemih bagian bawah terdiri dari kristitis merupakan peradangan pada mukosa, kandung kemih dengan gejala demam, nyeri perut bagian bawah dan gangguan berkemih kristitis ini disebabkan oleh infeksi dari kandung kemih gejalanya berupa nyeri berkemih biasanya disebut dengan disuri sering buang air kecil disebut dengan poliuria demam, urin disertai darah dan bau urin kuat Ureteritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra yaitu saluran kandung kemih yang luar tubuh penyebab utama uretritis adalah infeksi uretra, bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dari kulit di sekitar lubang uretra atau lubang kencing gejala utama uretritis atau infeksi uretra adalah rasa nyeri ketika buang air kecil selebihnya gejala pada pria dan wanita dapat berbeda pada pria, gejala uretritis meliputi ada rasa panas, terbakar ketika buang air kecil hematuria, penis terasa gatal membengkak dan mengeluarkan cairan atau nana klenjer getah bening membengkak pada area selangkangan nyeri ketika melakukan hubungan seksual dan ejakulasi sementara itu gejala uretritis pada wanita meliputi nyeri perut demam dan menggigil nyeri panggul rasa terbakar, tidak nyaman ketika buang air kecil dispareunia keluar cairan dari vagina atau keputihan baiklah saya akan melanjutkan penjelasan materi oleh Salsabila nah sebelumnya kita harus mengetahui apa sih ISK itu ISK yaitu penyakit akibat adanya organisme asing ataupun patogen seperti bakteri yang masuk dan tumbuh ke dalam saluran kemi yang termasuk ginjal, uretar, kandung kemi, dan uretra nah ISK kampu apabila karakteristik episode simptomatik yang bervariasi dengan periode asimptomatik diantaranya relapse yaitu penyebab organisme yang sama dengan infeksi awal reinfeksi penyebab organisme baru yang berbeda dengan infeksi awal selanjutnya yaitu ISK uncomplicated dimana ISK uncomplicated itu ialah infeksi saluran kemi pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemi nah penyebabnya yaitu E. coli atau sejumlah 85% infeksi yang didapat dari masyarakat dan stapsapropytikus sejumlah 5-15% nah ada juga ISK uncomplicated atau padahal ISK uncomplicated ini adalah infeksi saluran kemi yang terjadi pada pada pasien yang menderita kelainan anatomik atau struktur saluran kemi atau adanya penyakit sistemik kelainan ini akan menyulitkan pemberantasan kuman oleh antibiotik mayoritas ISK disebabkan oleh organisme tunggal pada pasien batu ginjal dengan kata ter abses ginjal kronik ditemukan organisme campuran yang terisolisasi ada pun mekanisme pertahanan tubuh yaitu pH urin yang rendah konsentrasi urea yang signifikat osmolalitas tinggi respon berkemi saat bakteri masuk sekresi cairan prostat atau pria senyawa glikosaminoplikan yaitu dimana terbagi melapisi sel epitel kandung kemi dan lapisan pelindung adesi bakteri ada juga protein camhorse fall dimana mencegah ikatan dengan reseptor ada juga imunoglobin atau IGA dan lactobacilli kemudian faktor risiko yang pertama bagi laki-laki itu tidak sunat atau hitam lalu usia tua termasuk hiperplasia prostat kemudian untuk unita itu hubungan seksual kemudian berkemi pascakoitus memakai diafragma memakai sepirmisida jeli lalu diabetes dan kehamilan untuk faktor umumnya yaitu urologi instrumentasi transplantasi ginjal neurogeni kandung kemi dan obstruksi saluran kemi selanjutnya saya menjelaskan bagaimana infeksi ini terjadi yang pertama itu kontaminasi daerah periuteri oleh E. coli kemudian sel epitel kepatuhan pada sel epitel oleh tipe 1 dan P. fimbriae kemudian infansi dan apotopsis atau pengelupasan sel epitel kandung kemi setelah itu masuknya P. mns E. coli fimbriae tipe 1 kemudian E. coli naik ke ginjal lalu P. fimbriae mengikat sel mengikat sel lalu hemolysis merusak epitel kemudian mengevakuasi sel epitel dan merusak glomerulus dan E. coli melintasi penghalang sel ini B. 001 0628 akan menjelaskan tentang gejala dan tanda ISK tipe simptom pada ISK bagian bawah meliputi disuria atau sukar dan nyeri saat kencing frekuensi atau sering kencing tanpa peningkatan volume harian urgensi selalu ingin kencing nyeri pada daerah suprapubik dan nocturia manifestasi klinik pada ISK bagian atas meliputi nyeri panggul nyeri abdomen simptom sistemik meliputi demam kaku sakit kepala mual muntah rasa teenak badan gejala lain yang ditemukan yaitu hematuria urin bau dan keruh proteinuria demam dan bingung terutama pada geriatrik dan pediatrik nah kita masuk ke diagnosis jadi kunci diagnosis ISK itu merupakan suatu kemampuan untuk menunjukkan jumlah bakteri yang signifikan pada spesimen urin yang tepat nah diantaranya itu pasien dengan ISK biasanya mempunyai lebih banyak dari 10 pangkat 5 bakteri per mililiter pada urin kemudian ada uji urinalisis yang mana urinalisis ini merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan melalui analisis sampel urin di laboratorium pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi atau mendiagnosis suatu penyakit serta memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal kemudian ada uji mikroskopi dan uji kultur dan sensitivitas nah biasanya pada pemeriksaan kultur ini dilakukan dengan cara menubuhkan bakteri penyebab penyakit pada suatu media pertumbuhan tertentu dengan menggunakan sampel yang didapat dari tempat infeksi contohnya sampel darah urin luka tinja apus tenggorok dan lain-lain kemudian gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD merupakan suatu penyakit dimana terakhirnya kehilangan fungsi ginjal secara progresif yang terjadi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun yang dikarakterisasi dengan suatu perubahan struktur normal ginjal secara bertahap disertai dengan fibrosis interstisial nah jadi penyakit paru interstisial ini merupakan kelompok penyakit paru-paru yang ditandai oleh pertumbuhan jaringan parut atau fibrosis pada organ paru-paru nah terjadi fungsi paru-paru yang tidak normal ini akan menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas bahkan ketika hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan atau mengenakan pakaian fibrosis paru merupakan penyakit paru yang memburuk secara perlahan dan tidak menular baiklah materi selanjutnya akan saya jelaskan sebelumnya perkenalkan nama saya Syaira Frani NIM2001084 disini saya akan membacakan materi tentang gagal ginjal kronik juga dapat disebabkan oleh yang pertama itu bisa disebabkan karena diabetes yang kedua karena hipertensi ketiga glomerolonefritis selanjutnya ginjal polikistik dapat terjadi juga karena penyumbatan di ginjal dan juga pada kelainan autoimun pada kanker dan disebabkan juga karena kelainan pada ginjal itu sendiri selanjutnya stadium penyakit ginjal adalah sebagai berikut menurut Corwin tahun 2009 kurang dari 75% dari nilai nerf stadium 1 kerusakan ginjal itu mencakup kelainan dalam pemeriksaan darah atau urin atau dalam pemeriksaan pencitraan dengan GFR normal atau hampir normal tepat atau di atas 90 ml per menit mal pada stadium 2 GFR atau glomerulus tiltration rate antara 60 dan 89 ml per menit dengan tanda kerusakan ginjal nevlon yang tersisa dengan sendirinya sangat rentan mengalami kegagalan fungsi saat terjadi kelebihan beban perkenalkan saya Putri Dewi Canim 20.01070 disini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya nah sebelumnya telah kita ketahui bahwa stadium penyakit ginjal itu terbagi menjadi 5 stadium yaitu stadium 1 2 3 4 dan 5 baiklah disini kita lanjut kepada stadium 3 GPR atau glomerulus filtration rate itu antara 30 sampai 59 ml per menit nah jadi pada stadium ini dianggap sebagai insuficiensi ginjal nah nevron yang terjadi pada stadium 3 ini akan terus-menerus mengalami kematian lanjut kepada stadium keempat GPR nya antara 15 sampai 29 ml per menit nah nevron nya itu hanya sedikit yang tersisa selanjutnya stadium stadium 5 atau stadium terakhir yaitu gagal ginjal stadium lanjut dengan GPR kurang dari 15 ml per menit nah nevron yang terjadi pada stadium 5 ini masih berfungsi tinggal beberapa nah terbentuk jaringan parut dan atropi tubulus ginjal stadium 5 atau stadium akhir ini dikenal sebagai penyakit ginjal tahap akhir atau N-Stick Renal Disease atau ESRD nah pasien dengan gagal ginjal steg 5 ini harus memerlukan dialisis berkepanjangan atau transpilasi ginjal untuk mengurangi gejala uremit baiklah disini bisa kita lihat terdapat tabel yaitu ini adalah tabel dari tahapan penyakit ginjal kronik disini ada stake 1,2,3,4,5 kemudian disebelahnya itu ada laje filtrasi glomerulus dalam ml per menit per 1,73 meter kuadrat luas permukaan tubuh kemudian disebelahnya itu ada prevalensi nah pada prevalensi ini itu diukur berdasarkan rasio albumin terhadap kreatinin yang meningkat nah pada stake 1 itu laje filtrasi glomerulus nya itu sebesar 90 nah pada penyakit ginjal kronis ini dapat hadir dengan GPR normal atau mendekati normal jika penanda penyakit ginjal lainnya seperti protein nuria hematuria hasil biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjal atau kelainan anatomi contohnya misalnya kista baiklah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati